Sebanyak delapan remaja diemankan oleh pihak kepolisian gara-gara aksi jahil mereka. Pasalnya demi sebuah konten video lelucor, aksi mereka hampir mencelakai orang lain. Berdasarkan ketahanan polisi, para remaja di bawah umur ini melakukan aksi prank pocong kepada sopir trek. Delapan remaja itu diketahui melakukan aksi jahilnya kepada sopir trek yang melintas di Jalan Den Pasar Glimanuk, Yeh Embang, Kecematan Mendoyo, Jemberana, Bali pada Jumat 18 Desember dini hari. Di kutip dari kompas.com, Kapolres Jemberana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa membenarkan para pelaku ini masih di bawah umur. Untuk itu polisi memutuskan untuk memanggil para orang tua remaja ini untuk dibina agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Wibawa pun mengimbau agar masyarakat tidak melakukan hal yang merugikan warga lain, terlebih di jalan utama. Hal ini karena dapat membayakan dan menimbulkan kecelakaan. Sebelumnya, trek permuatan plastik itu masuk ke selokan setelah sang sopir lari ketakutan karena prank kemunculan pocong yang dilakukan remaja-remaja tersebut. Perusahaan ini juga viral di media sosial setelah pemilik mobil Derek I putusan di Arta Wiguna, munggahnya di Instagram. Wiguna menceritakan awalnya trek melaju dari arah pelabuhan Glimanuk menuju Denpasar. Sesampanya di lokasi, korban melihat ada ban sepeda motor tergeletak di tengah jalan. Sopir lalu menghentikan kendaraannya di pinggir jalan dan turun untuk menyikirkan ban. Setelah ban disingkirkan, sopir hendak kembali ke trek untuk melanjutkan perjalanan. Namun, saat perjalanan tersebut, sopir melihat sosok pocong di belakang mobilnya. Ia pun panik dan lari meninggalkan treknya. Kemudian, trek yang mesinnya masih hidup itu tiba-tiba berjalan ke depan karena jalanan sedikit menurun. Akibatnya, trek tergelincir ke selokan. Setelah lari, sopir trek mendengar sejumlah remaja tertawa dan kabur meninggalkan lokasi. Dibantu warga sempat, sopir tersebut melapor ke posek terdekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!